Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pecinta Sarangtaun TV dimanapun berada Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan afiat Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkannya Allah SWT Hidup di dunia ini memang membutuhkan duit Duit, 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 duit Semua orang butuh duit Siang dan malam mencari duit Siang dan malam ngomongin duit Duit, semua orang ngomongin duit Tetapi kita umat Islam Para pecinta Sarangtaun TV dimanapun berada Betul, memang segala sesuatu itu zaman sekarang apalagi Memerlukan duit Tetapi ingat, duit bukan segalanya Walaupun segalanya sekarang membutuhkan duit Betul gak padeh, kira-kira padeh? Iya padeh Kita mau ke salon aja butuh duit Enggak ada duit, seru keluar kita Dari beli barang yang termurus sampai yang termahal Duit, bahkan status sosial itu sekarang diukur dengan duit Nah ini salah Jangan Jangan karena kita butuh duit Akhirnya kita mencari duit Yang bagaimanapun kita ambil Jangan jadikan Kantong kita ini Dompet kita ini laksana asbak Kalau asbak Itu puntung Apa aja bisa Berbagai macam merek disitu Bisa Tapi kalau dengan duit Yang haram itu jangan diambil Jangan diambil Pilih Oh Ini halal Masuk Halal masuk Halal masuk Yang haram Jangan Lebih baik Kita ambil Rejuki yang banyak Uang yang banyak Halal Ambil Tapi Duit yang sedikit Haram Buang Jangan gara-gara duit sedikit Haram kita berebutan Ya Allah Ya Rabbi Yang banyak Nungguin kita yang halal Bagaimana caranya Ingat Kita yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah itu Maha kaya Kita sama Allah Jangan gara-gara kita Hanya butuh duit Kok kita minta Akan manusia Yang menciptakan manusia itu Allah Yang mengatur rezeki Dari manusia Allah Jangan kita jadi penjilat Penjilat Laku kita jadi penjilat Menjadi kacung Kacung Orang-orang Gak mau bertanggung jawab Karena berharap dapat bayaran Seolah-olah begini Maju tak gentar Bila yang bayar Wah kacau juga ini Mau ngapain pak kita Gentar Bila yang bayar Yang bayar kita itu manusia Yang ngasih rezeki dia Allah Ini pak deh Kita perlu dini pak deh Ini kita pak deh Udah dimantapkan akidat kita Allah maha kaya Ya goni Ya goni Ya goni Ya goni Ya goni Ya goni Nama salah satu Nama Allah Ya goni Yaitu Allah Yang maha kaya Manusia itu fakir Hari ini kita punya jabatan Allah lenserkan Bisa Hari ini kita punya kekayaan Allah miskin kan Bisa Hari ini kita punya ruh Hidup Allah cabut ruh kita Mati Bisa Hari ini kita miskin Jadi kaya Bisa Hari ini kita gak punya pangkat Allah berikan pangkat Oh bisa Jadi jangan kita menjadi penjilat Penjilat Yang pada akhirnya kita merusak diri kita Dan kehormatan diri kita Sebagai seorang muslim Hati-hati Boleh kita nyari duit Dan memang betul kita butuh duit Tapi jangan rusak kadar kita Jangan rusak kadar keimanan kita Keislaman kita Selagi umat Rasulullah S.A.W Rezeki halal Kasih anak istri berkah Walaupun sedikit Apalagi banyak Tapi Rezeki yang haram Walaupun itu sedikit Akan menjadikan Anak kita Menjadikan istri-istri kita Ini tidak mendapatkan Keberkahan dari Allah S.W.T Kenapa? Karena Rezeki yang haram Merupakan api neraka Jadi kalau kita masih Rezeki Ke anak istri kita Maka yang duit yang haram Maka kita sedang memberikan Api neraka Kepada anak istri kita Kalau kita kasih racun aja Anak kita Kita gak mau Dan takut mati Kenapa kita kasih api neraka Hati-hati Hati-hati Jangan kita Tertipu Dengan duit Betul kita butuh duit Tapi duit bukan segalanya Kalau memang kita butuh duit Minta Sama yang menciptakan duit Sama yang mengatur Rezeki kita Yang maha kaya Ya bahkan yang membuat orang-orang Menjadi kaya Siapa? Allah 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 Hanya Allah Terbanyak salawat Kenapa terbanyak salawat? Karena Rasulullah S.W.T Adalah kekasih Allah S.W.T Dengan wasilah Rasulullah Kita minta kepada Allah Minta kaya Minta Rezeki yang berkah Rezeki yang banyak Kalau banyak Pak Ande kali mau beli Handphone lagi Yang harganya 10 juta Gak apa-apa Penyelituan boleh Mau beli helikopter Buat ngajak saya jalan-jalan Iya Pak Ande? Iya Jadikan diri kita Orang-orang yang pandai Dalam melihat sisi uang Sisi duit Memang kita butuh duit Setiap hari orang ngomong duit Ya Seolah-olah Ada fulis Mulus Tidak ada fulis Markus Eh Markus Apa? Mampus Mampus Hati-hati Memang slogan ini kadang ada Ada-hati pasnya Tapi sementara saya tidak mutlak Pas Memang ada benarnya Tapi tidak mutlak benar Tergantung situasi dan Kondisi dan tergantung Kepada siapa Lawan kita Kepada siapa kita bicara Dan kepada siapa kita berinteraksi Kalau kepada kita sahabat Gak bisa kita ngomong gini Kepada wali-wali Allah Gak bisa kita ngomong gini Tapi kalau kepada pengejar dunia Orang-orang yang cinta dunia Pasti ngomongnya Ada fulis Mulus Tidak fulis Mampus Kita wajib Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi apa kita di dunia Jangan duit 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 Syukur Syukur Banyakin syukur Banyakin syukur Sudah makan Ada makanan Bisa tidur Apa lagi cari Memang sekarang Kalau kata Pak Deda Usman Sekarang itu Sandang pangan Casan Ya kan Sandang pangan Casan Kenapa orang Tidak di tanpa handphone Dan insya Allah Ke depan Kita akan bahas Tentang handphone Ya Karena Pak Dini Kemarin request Ini kepada saya Minta request Tentang masalah handphone Ya kan Ini sering Galau juga dia Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan kita rungsing Gara-gara duit Duit Jangan kita stres Gara-gara duit Jangan rumah tangga rusak Gara-gara duit Jangan kita berkelahir Gara-gara duit Jangan sampai menghilangkan Martabat kita Merendahkan martabat kita Gara-gara duit Dan jangan sampai Kita kehilangan Iman Yang tidak bisa ditukar Dengan apun Gara-gara duit Ini mahal iman Karena syarat mutlak Masuk ke sorga adalah Iman Kalau tidak ada iman Gak bisa Ingat Kain kapan tidak berkantong Kain kapan tidak berkantong Jadi tidak ada sepeser pun Kita bisa Bawa bekal Duit kita Bade hati-hati Jangan di modi Bentar Jangan Mudah-mudahan Bermanfaat Bikin happy Terus Apapun keadaannya Duit bukan segalanya Walaupun memang segalanya Membutuhkan duit Insya Allah Dengan kita bersyukur kepada Allah Kita yakin kepada Allah Yang maha kaya Memberikan risiko pada kita Insya Allah Allah akan memberikan Kemudahan datangnya Rizki kepada kita Jangan pernah kejar duit Karena kalau kita mengejar duit Pasti Kita akan menjadi penjilat Penjilat Bahkan merendahkan Matabat kita sebagai seorang manusia Sebagai umat Rasulullah Tetapi Biarkan duit yang mengejar kita Biarkan duit yang mendekati kita Kita cukup Biarkan Terus bekerja Tidak melanggar syariat Terus bergerak Tidak melanggar syariat Dan terus mengajar Berbanyak syarawat Terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang disertai dengan tawakal dan sabar Maka insya Allah Allah akan memberikan kekayaan kepada kita Dunia wala akhirat Yang terpenting Bukan kaya harta Yang terpenting adalah Kaya hati Betul gak apa deh? Mudah-mudahan Kita bermanfaat Dan mudah-mudahan Selalu bermanfaat Bikin happy terus Allahumma salli alaih sayyidna muhammad Wa anda alaih sayyidna muhammad Berbanyak syarawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh